dan materi mudah-mudahan cukup untuk diskusi, tanya jawab dari Bapak Ibu saya ulangi Bapak Ibu yang ingin bertanya, seperti biasa boleh dari kolom chat, apakah nanti antri di ketika resen saya rasa itu aturan main kita, waktu dan tempat saya persilahkan ke narasumber kita malam hari ini, silahkan Pak Sabil baik, terima kasih Pak Imran Roshadi yang di kampus dulu kami panggil dengan sebutan Imros sekarang Pak Imros Pak Imron, kalau teman-teman di Jawa panggilnya Pak Imron baik, selaku founder dari media pembelajaran ini Learning Center Mesantara Lontara saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian di tim Lontara yang luar biasa sungguh ini pekerjaan hebat menurut saya pekerjaan amal ibadah yang luar biasa karena ada keinginan untuk berbagi sharing together dengan komitmen daripada Ibu juga ya teman-teman sekalian sebagaimana yang disampaikan tadi profil yang dibacakan oleh teman saya oleh Pak Imran itu adalah profil yang saya masukkan dalam sebuah lomba sebenarnya saya kirim apa adanya tadi ya yang tadi itu ada 8 buku yang pernah kami tuliskan yang sebenarnya sudah ada tambahan 2 jadi sudah ada 10 judul buku yang kami tuliskan baik tulisan mandiri maupun secara borongan juga biasa bersama dengan teman-teman di IG sekalian yang luar biasa maka Allah sehingga kita berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa atas dipertimbangkan kita pada malam hari ini tentunya itulah kesipuran kita sebagai orang-orang untuk insa-insa yang ingin berubah ingin menjadi orang-orang yang berbeda daripada orang lain ya kalau berbicara secara spesifik guru maka kita adalah orang-orang yang ingin berbeda atau tampil dengan karya melalui melalui buku karena tidak semua guru secara khusus ya tidak semua guru mempunyai minat dalam hal seperti ini untuk menuliskan buku sebetulnya dipaksa dalam sebuah kewajiban kredit misalnya meskipun buku untuk saat ini menjadi sebuah pilihan untuk mengekampangkan misalnya ya ibu bapak sekalian baik tema yang kita angkat pada malam hari ini ini sebenarnya kalimat provokatif ya ibu bapak sekalian ayo terbitkan insa-no menjadi buku ya sebagai teaser awal disampaikan oleh teman-teman lontara bahwa jutaan orang sebenarnya di Indonesia di dunia ini mempunyai begitu banyak ide mempunyai banyak gagasan yang luar biasa hanya pada tataran pemikiran atau di tataran lisan saja tataran pemikiran atau di tataran lisan kelemahan kita sudah paham ini ibu bapak sekalian teman-teman sekalian kelemahan kita adalah budaya tutur yang tinggi budaya tutur yang tinggi sehingga menjadikan ide ucapan verbal kita itu tidak tertuliskan tidak tertuliskan sehingga gagasan-gagasan yang brilian gagasan-gagasan yang bernas itu tidak bisa diwaskan kepada orang-orang lain kepada orang-orang berikutnya atau kepada generasi-generasi berikutnya dia hanya dinikmati oleh orang yang mendengarkan saat itu nah media apalagi yang saat ini ini terkam tidak disyalahkan dipakai atau dibaca didengar oleh orang-orang yang akan datang berikutnya setelah generasi kita baik ibu bapak sekalian nah ini aku biasa kami menyiapkan diri hanya dua hari ya karena ditelepon untuk berbagi kepada teman di sini sehingga kami yang pekat sebenarnya berdasarkan alamat Bapak Syedian secara bagaimana menerbitkan untuk menerbitkan bukan banyaknya kegemahat untuk bunda para guru bagaimana menerbitkan buku yang lebih cepat dalam jumlah yang sesuai di beberapa daerah setidaknya adalah memudahkan akses guru untuk menerbitkan buku nah nanti insya Allah ibu bapak sekalian kita akan berdiskusi bagaimana sebenarnya cara cepat menerbitkan buku tentunya dengan syarat adalah tulisan ibu bapak sudah ada nah ini juga yang harus dijawab bagaimana menulis buku tersebut beberapa poin yang saya sampaikan ini mungkin tadi ada beberapa panel piece itu adalah teman-teman IG yang juga pernah duduk bersama menimba ilmu tentang dunia tubuh nulisan tentunya dipasilitasi oleh teman-teman di IG ya nah kita mulai awalnya tadi kami sampaikan bahwa tutahan orang mempunyai tulisan sebenarnya tapi apa yang apa yang ada di dalam pikirannya apa yang ada dalam pikirannya mereka umumnya mengatakan tulisan saya ini jelek tulisan saya jelek dalam artian bukan tulisan tangan ya dan tulisan tangan kalau tulisan tangan untuk saat ini ibu bapak sekalian mungkin generasi-generasi muda ini rata-rata tulisannya jelek kenapa? karena luungan dalkan diketikan dan sebagainya ya yang kita maksud disini adalah kekhawatiran para teman-teman calon-calon penulis ini untuk dibully misalnya ketika menyodorkan hasil tulisannya takut khawatir kalau di di ejek ya pengalaman kami teman-teman sekalian ibu bapak waktu mahasiswa kami sering menulis pen misalnya dan ketika kami berikan kepada teman untuk dibaca responnya banyak ada yang menganggap biasa-biasa saja ada yang menganggapnya bagus ada yang bahkan mencemoh dan sebagainya tetapi itu sebenarnya menjadi bagian daripada upaya membentuk ya membentuk mentah penulisan kita teman-teman sekalian karena penulis itu harus mentah harus tahan berhanting dan sebagainya ketika dibully misalnya atau dianggap tulisannya itu cambuk yang sangat keras nah tetapi ini masih menjadi mitos bahwa tulisan saya coba sering-sering apa namanya men-share tulisannya ibu bapak sekalian kepada teman sahabat apalagi sekarang media sosial melalui facebook instagram dan sebagainya itu sebenarnya media yang paling bagus karena kita tidak berhadapan langsung dengan membaca kita mereka mau membaca hanya menuliskan komentar yang buruk silahkan tidak ada masalah ya nah itu pertama adanya anggapan bahwa tulisan kita jelek nah solusinya menulis saja ibu bapak ya kemudian yang kedua kita terlalu khawatir bahwa tulisan kita ini kurang yang yang meminatinya kurang yang menyenanginya ya wah jangan sampai dia tidak senang misalnya ya nah sebenarnya solusi yang paling baik ya kita langsung masuk solusi teman-teman sekalian mencari orang yang meminati tulisan kita ya jangan disodorkan ke sembarang orang tetapi sodorkanlah kepada orang-orang yang memang selama ini kita kenal mempunyai kejadian yang sama dengan tulisan yang kita tulis misalnya ya tentunya kalau karena kita ini guru ketika tulisan kita berbicara tentang guru maka ketika kita sodorkan kepada guru ya luar biasa kalau langsung menolaknya ya kan setidaknya dia pasti apa namanya respect bahwa ini adalah karya kita ya itu mitos penulis pemula teman-teman sekalian ya orang yang belum pernah menerbitkan bukunya atau orang yang sama sekali tidak pernah tangkai yang kalimat yang dijadikannya sebagai sebuah karya tulis ya kan nah teman-teman yang ada di ruangan ini di ruang ini saya yakin semuanya sudah biasa menulis kan sebenarnya dari S1 ada yang S2 dan bahkan di forum ini mungkin sudah ada yang dokter menulis karya tulis itu sudah biasa ya tetapi mungkin kita mau masuk ke wilayah lain namanya fiksi itu yang kadang kita harus rajin-rajin mengelaborasi diri mengembangkan diri dengan karya-karya fiksi misalnya nah yang ketiga teman-teman sekalian mitos para penulis pemula adalah susah memulai ya dalam dunia motivasi kendala manusia yang pertama adalah melancarkan kaki pertama itu memang melangkahkan kaki pertama itu adalah step yang paling sulit step yang paling sulit tetapi ketika ibu bapak sekalian sudah melangkahkan kaki pertama langkah kedua langkah ketiga pantasinya ibu bapak akan berlari tidak cepat berlari kencang dan seterusnya maka sudah menesat kita berbicara pengalaman teman-teman sekalian bapak sekalian yang saya padakan di penerbit syahada misalnya saya berbicara skop di penerbit syahada banyak sekali penulis-penulis pemula yang awalnya takut untuk menerbitkan karyanya ya takut untuk menerbitkan karyanya saya ingin bercerita salah satu guru yang ada di bone lah ya yang ada di bone menyerahkan naskahnya dalam keadaan malu-malu ya menyerahkan naskahnya dalam keadaan malu-malu pada saat menyerahkan naskahnya ke kami beliau mengatakan karyanya buku saya tidak layak terbit dia sudah membentengi dirinya nah ketika itu saya katakan oke kita terbitkan kita terbitkan terbitkan duduk mampu punya Pak Sabil Pak Sabil audionya terputus pak ya kita tunggu beberapa saat sepertinya audio dari Pak Sabil terputus oke sudah nyambung lagi cek sound dulu pak halo ya ya bagus tes tes 1-2 ya sudah terdengar sudah terdengar tapi Pak 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 Apakah cara penyampaian saja di audio oke cek pas tadi atau bagaimana Speednya sudah pas Cuma tadi Mungkin lagi Lagian goyang Jadi suaranya Sudah baiknya Kamera dimatikan saja Biar fokus internetnya di awal Video Oke Oke silahkan dilanjutkan Nah teman-teman sekalian Mitos Yang melekat pada diri Seorang penulis pemula Ya meskipun di room ini Teman-teman tadi ada beberapa Yang saya kenal itu sudah memiliki karya Yang lebih daripada tiga judul Ya Nah naskah ditolak penerbit Kekhawatiran Ibu bapak sekalian Saat ini Nanti kami akan jelaskan Ada dua jenis penerbit Yaitu penerbit Mayor dan penerbit Minor Atau penerbit besar Dan penerbit Indi Penerbit mandiri Misalnya Penerbit indi Naskah ditolak oleh penerbit Itu rata-rata Adalah penerbit Penerbit mayor Yang Memang mempunyai orientasi Full profit Full profit Sehingga Untuk menerima naskah Ibu bapak sekalian Untuk dibiayai secara full Maka Mereka melakukan seleksi Yang ketat Nah nanti kami akan Sampaikan perbedaan Antara penerbit mayor dan penerbit minor Secara singkat ya Nah ini kekhawatiran Ibu bapak sekalian Secara Secara Apa namanya Semangat Kita sudah tahu Bagaimana seorang Thomas Alva Edison kan Lebih daripada Ya Ratusan Ya Karya yang dihasilkan gagal Tetapi Karya terakhirnya itu Yang kita nikmati sekarang Begitu juga Ibu bapak sekalian Berkali-kali ditolak Naskahnya dan sebagainya Ya Jujur saja Naskah saya Di kompas Berkali-kali ditolak Dan sebagainya Ya Apa namanya Di Gramedia Pernah satu kali saya masukkan Naskah juga Tolak dan sebagainya Tetapi pernah Buku pertama kami Diterima oleh Jajah media Itu langsung diterbitkan Jadi prosesnya memang lama Dua tahun Ibu bapak sekalian Ya Nah sekarang Ada penerbit indi Yang insya Allah Akan memfasilitasi Ibu bapak sekalian Kami akan sampai Nanti Bagaimana penerbit Penerbit syahada Bisa Memfasilitasi Naskah-naskah Ibu bapak sekalian Ya Kemudian Mitos yang berkembang Selanjutnya Adalah Para penulis Atau calon penulis Menerbitkan Buku Itu mahal Saya tanya Sementara ibu bapak sekalian Nggak Kita tetap dulu pintar Kita tetap pintar Suara Suara Tid Masuk Nah Pintar Oke oke, maaf ya ibu-ibu sekalian nah, menerbitkan buku mahal padahal untuk kondisi sekarang ibu-ibu sekalian, kita sudah bisa menerbitkan buku dalam jumlah yang kecil atau dalam jumlah yang sedikit, ya, dalam jumlah yang sedikit, kalau kami di penduduk syahadar nanti ada sekitar minimal 30 eksempel misalnya, itu sudah bisa terjangkau oleh para penulis-penulis oke nah, ketakutan-ketakutan kita yang lainnya yang bisa muncul adalah jangan sampai ketika kita jual putus kan ada sini ya, jual putus dan jual sistem royalti, ya ibu-ibu sekalian, jual putus ke penerbit besar kalau karya ini beser gimana, ya kita hanya dapat 5 juta, 10 juta dari harga 1 juta, nah itu kekuatanin kita kalau sekarang yang penting kita semangat berkarya dulu sebenarnya ibu bapak sekalian, ya nah, untuk pengaturan seperti ini peraturan-peraturan jual beli, naskah atau penyerahan naskah ke penerbit ibu bapak harus memahami undang-undang hak cipta, ya ibu bapak sekalian kemudian, royalti itu kecil sekarang penerbit itu 10-15% ada tapi 15% itu luar biasa ibu bapak sekalian kalau ada penerbit yang mau melakukan itu kalau kami di penerbit syahada jika ada memang naskah yang berpotensi untuk meledak di pasaran kami biasa biayai kami biasa biayai tapi untuk mau cepat prosesnya cepat ibu bapak sekalian biasanya kami pakai sistem penerbitan indie ya artinya penulis yang membiayai full dari pada pembiayaan proses terbit bukunya nah kemudian ada kena-kena lainnya ibu bapak sekalian buku kita tidak laku ya wajar saja karena ibu bapak mengeluarkan investasi mengeluarkan biaya kekuatiran tidak laku itu sah-sah saja ya tetapi kan ada solusinya ya jangan cetak banyak ibu bapak sekalian yang penting kita punya karya dulu sebagai tonggak awal dalam melakukan atau menulis karya-karya berikutnya nah setelah itu ketakutan lain yang besar juga itu butuh dibajak orang artinya ibu bapak sekalian tidak khawatir kalau kita berkarya ada yang membajak mengambil karya kita apalagi kalau ibu bapak salah menyerahkan naskahnya ke penerbit salah dalam artian apa tidak hati-hati jika naskah itu diambil suatu saat apa namanya buku itu terbit tapi dengan nama lain bukan nama ibu bapak sekalian nah itulah ketakutan ketakutan kita olehkan itu solusinya jika memasukkan ke penerbit ini adalah penerbit yang ada yang dikenal ya ibu bapak di dalamnya supaya ibu bapak tidak khawatir naskahnya dibawa dari orang dan sebagainya ya nah itu ketakutan-ketakutan inilah yang akan kita kecahkan ya ibu bapak sekalian nah untuk memotivasi kita kenapa sebenarnya kita perlu menulis dan kenapa kita perlu memublikasikan tulisan kita lalu ibu nah untuk guru ibu bapak sekalian kita sudah paham semuanya jika ibu bapak menulis buku akan mendapatkan kredit poin sebagai guru ya guru dan dosen kalau ada yang dosen disini kalau guru akan mendapatkan kredit ketiga akan mendapatkan kredit ketiga diterbitkan oleh dicetak dan diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISPN kalau mau dapat tempat itu disahkan atau diakui oleh SMP pada standar nasional pendidikan itu akan mendapat tempat itu salah satu poin sebagai guru ketika memublikasikan tulisannya menjadi buku ia bagian daripada penerbitan kredit publikasi ilmiah KI ya itu kreditnya tinggi nah yang lain ini akan menambah wawasan kita ibu bapak sekalian dengan menulis ini motivasi menulis ya ibu bapak sekalian dengan menulis ya kita sebenarnya menambah wawasan kita ya kenapa? karena seorang penulis sebelum menuliskan sesuatu dia pasti membaca terlebih dahulu ya membaca terlebih dahulu pertama kata seorang apa namanya seorang jurnalis di di siapa ABC ya Ilkir Negi dia mengatakan untuk menjadi seorang pembicara yang baik yang harus dilakukan adalah menjadi pendengar ya baik terlebih dahulu untuk menjadi penulis yang baik menurut kita ya harus menjadi pembaca yang baik dulu ibu bapak sekalian ya tidak mungkin kita bisa menulis kalau tidak mempunyai banyak referensi meskipun itu fiksi meskipun itu fiksi nah yang kedua justru menyehatkan kita ibu bapak sekalian dengan menulis bisa mencegah penyakit Alzheimer dan kerusakan otak kenapa? para penulis ya ibu bapak sekalian akan berpikir terus akan berpikir dia akan merancang jadi otaknya bekerja terus dan daya ingatnya bisa kuat karena misalnya ingin mengulang sejarah menuliskan pengalaman dan sebagainya maka otakannya akan bekerja secara teorinya nah kemudian yang ketiga ibu bapak sekalian kita ya tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi tujuan utama ya artinya jangan sampai ibu bapak sekalian menelitikan buku pertama justru bukunya tidak laku misalnya waduh saya tidak dapat ini ya keuntungan finansial waduh benar tidak menulis saya menulis saya menulis ini kok malerugi ya sedangkan ibu bapak sekalian berhenti berpikir seperti itu ya keuntungan finansial insya Allah akan ikut belakangan ya akan ikut belakangan yang penting ibu bapak berkarya berkarya dan berkarya suatu saat akan ada karya ibu bapak sekalian yang kecantol oleh sponsor oleh promotor oleh donatur atau bagaimana ya yang akan membantu penjualan ibu bapak sekalian ya itu penjualan nanti ya ibu bapak juga dan sebagainya kemudian nomor 4 open-minded pasti terbuka dirinya terus dengan orang lain ya kemudian ya kenapa kalau karya-karya kita ada misalnya buku-buku yang mengandung nilai terputus suaranya Pak Sabil mulai poin kelima tadi ada gangguan agak putus-putus suara bapak ibu atendi mohon kesabarannya mudah-mudahan di luar biasa ada diri-lili saya menggunakan jenisan kita ibu bapak akan dihargai iklim sudah bagus teman-teman sekalian halo bagaimana emros ya mulai dari poin 5 tadi suara tak putus-putus ingin pak ya mulai dari poin kelima tadi suaranya mulai kami ulang ya 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 dari poin kelima baik saya lanjutkan teman-teman sekalian dengan karya yang yang kita tuliskan selanjutnya kita mempunyai nilai nilai apa agama budaya atau motivasi yang mengubah orang dengan tulisan itu kita bagi yang akan kita kestimang begitu ya putus-putus ibu bapak dengan hasil mana kita mengenal sebagai tokoh yang rajin menulis yang sangat rajin menulis dia penulis yang hebat luar biasa bagaimana kita bagaimana kita menikmati pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh kita itu karena tulisan mereka yang luar biasa tentang Indonesia ibu bapak ibu bapak kalau menuliskan bagaimana cara menjadi guru yang baik guru yang luar biasa terikasat dikasa dikasa kalau anda tidak menemukan ya kalau anda tidak menemukan buku yang anda cari kira-kira perpustakaan maka tugas anda menuliskan buku yang anda cari ya kan saya bilang ya jika anda tidak menemukan buku yang anda cari kira-kira perpustakaan atau maka maka anda lah yang harus menulis buku itu ya gitu ibu bapak sekalian ya kemudian kenapa kita perlu menulis itu personal branding ibu bapak sekalian personal branding orang akan mengenal ibu bapak melalui diterima kasihannya ya kan kan begitu dari mana kita tahu seseorang ya misalnya terelie ya karya-karyanya yang banyak kritik sosialnya cinta budaya itu personal branding yang dia bentuk pada dirinya ya kan atau penulis-penulis yang lain dan yang terakhir delapan adalah investasi masa depan karena nah nama kita usia kita itu pendek ya ibu bapak ya ya kan 60, 70, 80 luar biasa kalau ada 90, 90, 100 tetapi gagasan kita dalam bentuk buku itu akan tersimpan itu akan tersimpan sejarah akan mencatat itu ya kokoh sekali nah sebagai semangat saya rasa saja ya ibu bapak sekalian ini buku kami jujur saja inilah karya bersama teman-teman saya bersama penulis-penulis terkenal disini ya saya numpang nama waktu itu disini banyak penulis-penulis naskah film naskah sinetron ya ini terbit 2010 royaltinya lumayan ibu bapak sekalian kami kirimkan transfer setiap bulan waktu itu nah yang bagian terakhir ibu bapak sekalian lihat jika kita menulis ramai-ramai apalagi gabung dengan penulis terkenal kita juga bisa ekstrik makanya ada istilahnya nulis bareng ibu bapak sekalian penulis syahada biasa melakukan itu menulis bareng bersama guru-guru mengajak untuk informasi awal kami sedang merancang sebuah event insya Allah nanti yaitu event menulis petuah guru ya itu berakhir tanggal 15 abad nanti ibu bapak sekalian ya kami belum share kemana nama nasih bapak pemerata nah ini buku yang kami terbitkan mendiri terbitkan sendiri sedang penulis syahada berdiri syahada berdiri tahun 2016 ibu bapak sekalian ya ini keuntungannya ketika kita menerbitkan sendiri melalui penerbit indi ya ini keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika terjual jauh lebih besar ya penjualan kita di jaringan internet sekarang nah ini perbandingan ketika kita menerbitkan di apa namanya penerbit besar dan penerbit indi seperti di penerbit syahada nah ibu bapak sekalian saya akan menyampaikan ini singkat saja ya karena ini bukan workshop maka saya hanya sampai menulis buku ini tidak terlalu baku ya ibu bapak sekalian yang umum umum saja yang pertama ibu bapak harus mempunyai konsep saya mau menulis buku apa buku sejarah buku sosial buku fiksi non fiksi itu harus ibu bapak eh penulisan judulnya ibu bapak sekalian nah yang penting apa kelebihan pembeda buku bapak dengan buku-buku yang pernah ada ya buku-buku yang pernah ada itu harus berbeda dengan buku yang ibu bapak buat nah ini yang penting kalau kekuatan dan kelebihan buku yang bapak miliki bagus itu insyaallah akan dicari ya kemudian ibu bapak sekalian seperti saran Terelie tidak banyak Allah melakukan riset sebelum menulis ya kata Terelie begini menulis itu semuanya cepat sekali bisa 11 bulan untuk sebuah no call tapi risetnya yang lama bisa 6 bulan bisa 8 bulan risetnya ya ini kelemahan daripada konten-konten penulisan saya akan mener dalam mereset ya kemudian agar mudah ibu bapak sekalian menurutku ibu bapak berbagai macam buku langsung muka internet jurnal digital book dan sebagainya setelah itu ibu tulis ibu tulis 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 aja ya gua tulis dan saran saya adalah caranya nulis jangan nulis satu paragraf di edit lagi tidak selesaikan dulu idenya tegasannya setelah itu baru disunting sendiri swa-sunting istilahnya swa-sunting dibaca sendiri diet sendiri setelah itu dilakukan perbaikan atau revisi boleh juga perbaikannya diberikan kepada teman atau orang yang mempunyai kajian yang sama dengan tulisan kita itu akan lebih enak atau lebih nyambung jangan jangan memberikan misalnya ibu bapak bukunya adalah novel tentang percintaan tetapi ibu bapak memberikan kepada orang yang tidak suka membahas tentang dunia cinta-cintaan dan nyambung atau ibu bapak mau menulis tentang keagamaan tetapi orang tersebut malas yang sama frekuensi kita sama ibu bapak kemudian setelah dianggap bagus layak dan sebagainya kirim draftnya ke penerbit jangan dulu naskahnya yang lengkap ibu bapak draftnya dulu kalau mau ke penerbit besar draftnya dulu jangan langsung naskahnya itu bahaya draftnya dulu untuk dipelajari nunggu 1 bulan 2 bulan bahkan buku pertama saya itu 2 tahun ibu bapak baru terbit itu kalau di penerbit besar kalau di penerbit indi seperti di penerbit 1 bulan bisa 2 pekan sebenarnya kalau tidak terlalu lama proses layoutnya itu bisa cepat 1 bulan setengah paling lambat itu itu paling lambat nah berapa lama seorang bisa menulis sebuah buku kalau seorang terilih menulis novel itu sekitar 1 bulan atau 5 pekanan luar biasa tetapi dikatakan tadi risetnya yang lama nah terkantun juga anda ya ibu bapak sekalian ada di tangan kita apakah motivasi yang melekat pada diri kita dalam menulis motivasi dari teman-teman saran saya sih sebenarnya begini yang sulit menerbitkan buku secara sendiri dulu boleh menerbitkan buku secara borongan atau peroyokan karena di dalamnya ada motivasi ada saling kita saling memotivasi antara tim penulis itu itu dulu lebih mudah ya kumpulan artikel kumpulan opini kumpulan best practice misalnya untuk guru kumpulan cerpen kumpulan puisi bersama Igi pernah kami lakukan itu kumpulan puisi Ramadan itu lebih dari 100 puisi ya lebih dari 100 puisi dan lebih daripada berapa orang gitu ya hampir 80-an itu sah-sah saja tidak ada masalah itu branding dulu atau awal kita punya buku secara resmi lah ya ber-ISBN lagi ya baik ibu bapak sekalian nah kondisi nyaman kondisi baik inilah yang menyebabkan kita bisa menulis lebih ini ya sumber inspirasi itu dari mana saja ya ibu bapak sekalian dari cerita teman dari masalah teman dari membaca facebook dari membaca dimana saja ya saran saya adalah perutakannya adalah kawan teman diskusi relasi dan perjalanan hidup perjalanan hidup apa namanya touring dan sebagainya itu banyak sekali tempat-tempat sumber-sumber inspirasi ya rajin-rajin laku perbustakaan dan sebagainya ini motivasi saja saran kepada teman-teman yang sama sekali sama sekali memang belum pernah menulis ya nah bagaimana mengirimkan draft ke penerbit teman-teman sekalian ya bagaimana mengirimkan mengirimkan draft penerbit ya tentunya satu pilih penerbit ibu bapak tentukan mau mengirimkan karyanya di penerbit mayor atau ke penerbit minor penerbit besar atau penerbit ini seperti penerbit jahada karena kami sampai saat ini belum naik menjadi penerbit besar ya ibu sekalian kemudian kalau mau ke penerbit kirimkan dulu draftnya atau siapkan sinopsis sampingnya ya di dalamnya kelebihan kelebihan buku ya lalu lu bapak siap membicarakan apakah mau juga putus naskahnya atau sistem royalti ya atau kalau di penerbit ini ya biaya sendiri bukunya terbuka sendiri di fasilitasi oleh energi seperti kami penerbit syahada bukunya diserahkan semuanya ya kecuali absin yang dikirimkan ke perusahaan nasional ibu bapak yang memasarkannya secara mandiri keuntungannya 100% 100% milik ibu bapak sekalian dari konsorsium granidia manajemen granidia kenapa karena dia ingin menjual sendiri bukunya artinya apa penulis besar seperti itu ternyata menganggap sistem royalti itu sedikit dengan dia punya nama sekarang dia mampu memasarkan bukunya sendiri atau timnya nah gitu kita lanjutkan nah kenapa naskah ibu bapak bisa kalau benar beli karena tidak hanya membutuhkan makanya ibu bapak tulis buku yang bapak ibu 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 bapak guru yang luar biasa ibu bapak 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 yang lebih banyak selera bener-bener yang bisa terima bagaimana? yang bisa terima bagaimana? tidak dibatasi oleh kurung kapan saja bukunya bisa dipakai tebal dan terakhir adalah sesuai dengan segala penerbit kalau dia bertanya bagaimana? kami mengandung kemudian mengandung tulisan yang horor tidak dibatasi horor tidak dibatasi yang memucah persatuan dan dan buku-buku seperti itu kami lebih cepat mengerti pendidikan sosial, agama yang mempunyai yang mempunyai untuk mengatakan kata manusia banyaknya pesan non-fiksi hasil penelitian versi dari peti kok bisa kami layani sedikit promo padahal nah apakah buku kita perlu di uruskan diserahkan kepada yang dibaca untuk dikoreksi seperti kata saya tadi teman sahabat yang mempunyai frekuensi yang sama dengan karya kartu yang orang yang bertolak belakang dengan tema yang kita angkat nah penerbit mayor dan minor apa perbedaannya ibu bapak sekalian saya akan jelaskan ini secara cepat karena kata pak Imran tadi sampai jam 9 oke yang pertama dari segi biaya penerbit mayor minor membiayai penerbitan buku penulis kalau minor penerbit indi itu dibayai oleh penulis oke ISBN kami sama ISBN nya sama ya setiap buku yang penerbitkan sama dengan ISBN penerbit mayor tidak ada bedanya ya semua terdaftar di perusahaan nasional Jakarta dan terindeks secara internasional kemudian naskah seleksi naskah di penerbit mayor sangat bisa sampai 1 tahun 2 tahun baru diterbitkan itu kalau diterbitkan itu kalau diterbitkan ya itu ibu bapak sekalian kalau sekarang gimana penerbit mayor sangat seleksi kenapa karena dunia digital sekarang naskah-naskah teman buku teman-teman itu bisa di upload di ini mereka kalau mau mencetak berpikir besar ya kalau penerbit ini mencetaknya sedikit jadi tidak ada masalah ibu bapak sekalian kalau di penerbit ini naskah tidak terlalu terat dalam artian apa kami mempercayakan kepada penulis bahwa naskah itu bukan pelagiat itu yang kami percayakan yang kami bangun adalah sistem kekeluargaan ya janganlah pernah ada pelagiatisme tetapi yang kami motivasi kepada teman-teman penulis kemudian waktu kalau penerbit mayor lama ibu bapak sekalian ya lama karena harus melalui beberapa tahap yang sangat tetap seperti kata saya tadi kalau kita singkat karena kita saling berdikusi secara intens dengan penulis kemudian ibu bapak sekalian penyebaran buku kalau penerbit mayor pasti lebih luas ya ibu bapak sekalian mereka punya jaringan selling dan marketing yang bagus sedangkan kalau penerbit lindi mengandalkan penyebaran informasi lekat online internet dan sebagainya kemudian perbedaan selanjutnya jumlah yang saya takkan kalau penerbit mayor itu lebih sedikit seribu eksempler seribu sampai tiga ribu eksempler teman-teman sekalian kalau kita eh tiga puluh sampai lima ratus itu bisa terlihat untuk penulisnya ya kalau di penerbit naskah yang pernah kami terbitkan paling besar itu adalah beribu eksempler pernah kami terbitkan dua ribu eksempler dan aku puluh seribu eksempler ya rata-rata main seratus newapuluan untuk penulis-penulis pemula selanjutnya kesuksesan kesuksesan penjualan itu eh apa namanya eh kecil sih saya gabung dengan royalti ya kecil untuk eh 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 jika diterbitkan di penerbit mayor 10% tapi kalau banyak juga ya teman-teman sekalian banyak juga kalau di minor 100% milik penulis tetapi karena dicetak sedikit ya untungnya juga kelihatan kecil tapi insyaallah kita berkarya di wilayah eh penjualan yang lebih dominan kita berkarya di wilayah kekaryaan kita berkarya untuk menulis ya baik oke nah ibu bapak sekalian ini kita harus tahu mengenai undang-undang tentang hak cipta kira itu kita akan ini ya berdiskusi banyak ada keimat motivasi dari Ali bin Abi Talib ikatlah ilmu dengan tinta karena dengan tinta kita bisa menyebarkan ilmu kepada orang lain sekalian ya ya if i wait until i felt like writing like writing ya kamu tidak akan menulis teman-teman sekalian kalau menunggu menjadi mahir ya kan nah terkait kita bisa pandai setting hilang tapi kalau tidak menulis kita akan menghilang dari masyarakat dan sekalian ya itu aja sih teman-teman kalian saya lebih fokus mau berdiskusi dengan ibu bapak sekalian ya yang ada di room ini yes selanjutnya adalah prom ini aja ya ini saat kita berdiskusi di eh 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 talk show direct radio di komponen gue ya itu ibu bapak sekalian masih berkurang kita alihkan beran ijin pahing beran oke terima kasih paparan materi yang luar biasa dari eh eh narasumber kita Pak Sabil Sakar ya eh saya yakin eh bapak ibu pengen memiliki materi yang tadi dipaparkan silahkan cek eh cek di kolom chatnya Panitia Lontara sudah mengirimkan eh link dari apa materi narasumber malam ini juga terkait eh eh presensi kehadiran Bapak ibu malam hari ini eh eh saya sampaikan bahwa presensi kehadiran tidak ada sangkututnya dengan dengan sertifikat atau apa ini hanya bukti pelaporan kami ke PSNK bahwa kegiatan Lontara tetap berlangsung dengan jumlah eh partisipan seperti yang terlampir di presensi baik eh kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab eh buat Bapak ibu yang ingin ngobrol langsung dengan narasumber boleh sekarang raise hand ataukah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat ada yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand baik saya persilahkan Pak Pak Wasto Bapak atau Ibu Wasto eh nggak jadi ya tadi sudah recent Bapak atau Wasto Bujawi Bujawi Pak Wasto Pak Wasto Pak Silahkan ya ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh di Bekasi ini Kabupaten Bekasi Jawa Barat ingin menanyakan kalau ingin menerbitkan sebuah buku itu minima berapa halaman Pak halo halo baik silahkan Pak Imran langsung interaktif saja Pak iya iya interaktif terima kasih Pak Wasto Puja Wiatna terima kasih banyak Pak Wasto Puja Wiatna atas apresiasinya baik sebetulnya minimal berapa halaman dalam menerbitkan buku tidak ada aturan bakunya ya bahwa berapa halaman ya 50 halaman ya boleh 100 halaman ya itu sudah bisa tapi biasanya Pak kami sarankan kepada guru nulislah buku diatas 100 halaman antara 100 sampai 150 halaman itu kami sarankan saja tidak menjadi sebuah ketentuan kalau dosen biasanya kami sarankan diatas 200 halaman karena ini terkait dengan konten-konten yang akan kita masukkan kan saya sayang sekali kalau seorang guru nulisnya dibawah 100 halaman untuk sebuah beda kalau kumpulan puisi Pak ya kalau kumpulan puisi mau 60 halaman boleh boleh saja ya jadi tidak ada masalah kalau terkait minimal eksempler yang dicetak itu beda-beda penerbangan ya Pak ya ada yang 10 ada 20 ada 30 ada juga bisa sampel ya dan sebagainya tetapi kalau untuk kami ditunjukkan ada kami apa namanya minimal 30 eksempler begitu Pak masih ada Pak masih Pak kalau ukuran kertasnya ukuran kertas terus kalau penulis kan ini untuk kenaikan pangkat nih ini minima harus berapa orang untuk kalau dinilai itu oleh penilai itu 3 orang maksimal penulis terima kasih baik Pak pertanyaan Bapak ini pernah kami dapatkan workshopnya saya akan sebenarnya ya di Surat Pak kalau kita maksimal 4 orang penulis Pak maksimal 4 orang penulis nanti ketua penulisnya yang mungkin lebih besar kepada anggotanya ya gitu maksimal 4 orang penulis sekarang saya kalau bisa penulis gitu ya kalau antologi 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 puisi itu kan bisa kan banyak antologi untuk nggak nggak bisa nggak bisa kalau antologi puisi kan lebih dari 4 orang itu tidak bisa dipakai untuk nepangkat Pak iya cuma antologi itu tetap bisa dipakai untuk guru berprestasi saya pernah pakai Pak waktu mengikuti guru berprestasi di tingkat Sulawesi Selatan buku antologi itu tetap dinilai dan nilainya luar biasa tinggi Pak ya luar biasa tinggi iya walaupun kita eh jadi penulis keberapa misalnya disitu iya halo gimana Pak Mastro diperjelaskan lagi misalnya kita kan di kumpulan puisi kita misalnya bukan kan ada 20 orang tetap bisa itu bisa untuk ikut guru berprestasi halo halo ya kalau untuk 20 orang bisa Pak eh tetap dinilai sebagai sebuah karya tulis untuk ikut lompat guru berprestasi tetapi kalau untuk dipakai nepangkat tidak bisa oh iya 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 oke terima kasih Pak ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tuisi selama masa pandemi ini tapi disponsor ya oleh disini, di tempat saya oleh Kota Raja Channel karena saya di Tenggarung, Kutai Kartanegara jadi kami tidak tahu berapa kalau satu buku-buku yang ini yang standar, biasanya berapa kira-kira biayanya baik Pak tentu saya berbicara memakai polanya syahada ya Pak Samredi di syahada, pakai 3 sistem budgeting, satu biaya penerbitan biaya cetakan biaya kirim biaya kirim itu tergantung dari Kota nya ya, kadang kami tidak bicarakan biaya terbit itu di penerbit syahada di layout di SBN desain sampel, itu Rp500.000 untuk kami sekarang ya sedangkan biaya cetak itu tergantung daripada jumlah halaman ukuran kertas dan berapa eksemplernya taruhlah misalnya kita ambil sampel ya, kita ambil pulang pulang seman ya kan dicetak 30 eksempler ya kita mengkisaran tidak sampai 50.000 per eksempler ya 35an sampai 40 gitu per eksempler cetaknya ya jadi 30 eksempler ya satu komaan satu koma sampai 3 juta maksudnya sudah dapat 25 eksempler kenapa? karena 5 eksemplernya kami laporkan ke pusatkan penerbit apa per pusatkan daerah Sulawesi Selatan Pak mungkin ya nanti misalnya kan saya biasa menulis tapi disini mungkin bisa dibantu disitu ya penerbitannya saya kan juga asli Sulawesi Selatan cuma tugas disini misalnya ada karya saya sangat bisa Pak kami seluruh sangat bisa Pak sangat bisa karena kami layani seluruh Indonesia bahkan penulis-penulis dari Ternate kami layani ada dari Ternate dari Kalimantan ada Pak dari Kalimantan ada dari SMK berapa itu ya namanya yang terkenal di Kalimantan Pak Usmar Pak Usmar Pak Usmar seorang guru luar biasa yang berkaryanya itu sudah terbit beberapa orang oh iya disini juga ada kami beberapa orang cuma ya cetaknya di Jawa saya tahu bisa di Sulawesi mungkin bisa ada data lengkap untuk agetan nanti untuk teknisnya kita bisa dibalik di layar Pak Samri ini melalui chatting dan sebagainya belum belum ada sih ini cuma ada satu sementara saya garap cerpin tapi masih ini sementara di darab gak apa-apa Pak dikerja saja santai dengan sepenuh hati sehingga karyanya bisa keren gitu ya oke terima kasih terima kasih yang yang resen berikutnya ada Pak saleh lebeharia silakan Pak saleh mengembangkan jika kita menuliskan artikel 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 yang sedikit berbau ilmiah kan kita kami lakukan ke teman-teman agar tuliskan aja dulu ya ide konsepnya tanpa melihat tembok misalnya nanti setelah menggunakan satu kalimat misalnya satu halaman untuk menguatkan teori kita pandangan kita melalui sumber atau pendapat yang lain maka kita mencari sumber yang resmi sumber resmi dimana kita gunakan google dan kita mengutip kalau sistem pengutipan insya Allah di website punya ilmu itu sistem pengutipan yang membuat kita seperti plagiat pak pasalnya adalah cara kita mengutip cara kita mengutip harus di dengan sistem pengutipan itu kan banyak ya ada sistem ML ini harus dipahami dulu sistem pengutipan maka ibu bapak sekalian akan terhindarkan dari peliak semuanya yang 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 pertama paling dasar adalah semangatnya untuk tidak plagiat saya dulu semangati ya kemudian yang yang kedua tadi adalah bagaimana agar kita tidak bisa tidak pahamkan ini sehingga membaca buku insya Allah sering-seringlah berdiskusi dengan orang lain tentang tema-tema yang unik tema-tema yang bagus saya tidak akan pernah kepanikan banyak pengalaman sering berkumpul dengan komunitas komunitas penulisan disitu berkumpul liar sangat luar biasa saya mengikuti banyak komunitas komunitas penulisan karena saya belajar berdiskusi dengan orang-orang bahkan jauh lebih mudah kita bisa menemukan ide-ide ide itu tidak akan habis kita saja yang tugasnya mengelaborasi mengolah ide tersebut ya saya kira begitu Pak Salen iya Pak terima kasih Pak sama-sama Pak Salen terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bertanya saya mohon diturunkan raise hand-nya biar tidak double saya panggil saya beralih dulu ke penanya di kolom chat tadi ada pertanyaan dari Ibu Helina Ohi terkait apakah Syahada ini sudah terdaftar di IKP ya begitu Pak apakah Syahada sudah terdaftar di IKP karena penulis biasanya mencari penerbit yang sudah anggota IKP kemudian ada pertanyaan berikutnya apa biaya penerbitan dilihat dari jumlah alaman dan warna itu pertanyaan dari Ibu Helina Ohi silahkan Pak Pak Sabil baik terima kasih Ibu Helina luar biasa Masya Allah saya lanjut ke pertanyaan kedua dulu mencetak buku itu tergantung dari satu jumlah halamannya Ibu kemudian ukuran bukunya A5 sampai bawah A5 kemudian buku 1 ada juga buku UNESCO atau B5 ada juga buku A4 rata-rata itu yang kami fasilitasi UNESCO biasanya kalangan dosen yang menggunakan itu dan rata-rata yang meminta untuk keperluan apakah terdaftar dalam IKP atau tidak itu rata-rata dosen yang meminta itu kalau guru tidak terlalu mensyaratkan untuk penerbitan buku seperti itu nah untuk syahadat bagaimana apakah sudah terdapat di IKP untuk saat ini kami masih dalam proses pendaftaran ke IKP karena itu adalah asosiasi Ibu Bapak sekalian tapi yang paling penting adalah penerbitan syahadat terdaftar resmi di Perpustakaan Nasional Indonesia nah ini Ibu Bapak bisa lihat untuk memiliki meyakinkan bahwa kami sudah terdata ya dan terdaftar secara resmi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kami ini kalau pengusulan ISDN seperti ini Ibu Bapak sekalian Ibu Bapak kalau mau cari di Perpustakaan Nasional tulis penerbit syahadat nah kami kembali ke soal IKP tadi yang paling membutuhkan adalah para dosen karena memang untuk kepentingan apa namanya pelaporan bukunya untuk saat ini saya ulang penerbit syahadat masih dalam proses pendaftaran atau bergabung ke IKP karena masih ada beberapa hal yang kami bicarakan dengan IKP sistemnya saya kira begitu Ibu sekalian ada lagi saya lihat ada di chatting mengenai ukuran kertas iya silakan dijawab dari Ibu Amdiati Amdiati Amra ini salah satu tim lontara juga tentang bagaimana ukuran kertas biaya sama apa terkait ada biaya dan lain-lainnya silakan Pak Sabil betul mengenai itu sudah ini ya saya mengulang kembali bahwa di dalam penerbitan atau percetakan secara khusus itu tergantung satu jumlah halaman bukunya ukuran bukunya dan berapa banyak eksempler prinsipnya adalah makin banyak yang dicetak makin murah karena prinsipnya mencetak Ibu Bapak sekalian adalah makin banyak makin murah karena itu tapi biasanya kami penginak standar hitung daya buku Ibu Bapak sekalian adalah mencetak 100 eksempler itu tidak sudah bisa betul menentukan harga buku yang layak kita jual kepada orang-orang itu Ibu Bapak sekalian oke saya rasa itu dari penanyaan berikutnya di kolom chat ada dari Ibu Syahda Puspita Husada dia bertanya bagaimana kalau saya membukukan cerita dari murid-murid saya jika saya hanya menghimpun saja bagaimana format atau caranya mohon arah hati sekian Pak sambil bagaimana silahkan dilanjut jawabannya betul baik terima kasih berikutnya ya guru mengumpulkan karyasiswa oke beberapa buku memang kami sudah terdikas seperti itu salah satunya suaranya suaranya hilang halo agak terputus suaranya Pak sambil harus tulis tulis selat ya mohon kesabarannya Bapak Ibu karena mungkin jaringan internet di tempat narasumber sedikit ya bisa diulang jawabannya tadi terputus iya touch ya masih terputus kendala sinyal yang goyang di tempat narasumber kita menunggu seperti tadi sekitar 5 menitan sinyalnya pulih kembali jadi suara pagi bagus oke Bapak Ibu yang ingin boleh mengirimkan lagi pertanyaan di kolom chat nanti saya bacakan saat ini narasumber audionya terputus karena faktor jaringan tapi beliau masih ada di room ini tidak terlempat keluar jadi mohon kesabarannya menunggu jaringan internet di tempat narasumber kembali pulih halo ya selamat ya 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 sudah oke silahkan dijawab kembali kayaknya tadi menjawab tapi putus jadi silahkan dijauh kembali pertanyaan dari ibu 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 syahda oke eh mana sih tadi yang beliau hanya mengumpulkan menghimpun cerita dari siswanya oke kalau saya perlihatkan sebuah buku ini pak ada ada terlihat gak masih abu-abu ini belum tampil belum terlihat pak oh gitu tidak terlihat file apa ini baik tidak terlihat ya saya share oke ini tidak kelihatan pak masih proses masih proses oke sudah tampil sudah tampil ya oke ini ibu bapak sekalian ibu ulfah samsari syamsuddin seorang guru yang mengumpulkan kumpulan tulisan siswa mereka tentang covid-19 kami sarankan di dulu ini pelangi di atas covid-19 artinya membangun semangat hidup di atas covid-19 peristiwa covid-19 ini nah itu bisa ibu bapak bapak mau jadi ibu mau jadi editor atau penyusur boleh ya yang dijadikan penulis disini adalah petua koordinator timnya bisa ibu bapak ini sudah berisbn sudah terbib sudah dipasarkan kepada siswa-siswanya boleh masih ada lagi iya masih banyak ini dari kolom chat dari Pak Saruan Pak Wiseang apakah yang dinilai jika naik pangkat hanya yang bertema pendidikan saja bagaimana jika tentang puisi pantun cerpen bagaimana bobot nilai angka kreditnya silahkan baik baik ibu bapak sekalian mengenai ini kan materi tentang publikasi ilmi kalau puisi kalau puisi itu minimal 40 puisi kalau penulis tunggal kalau penulis tunggal minimal 40 puisi di dalam satu karya di dalam satu judul buku itu kalau puisi jadi puisi dan meskipun ibu bapak bukanlah guru bahasa Indonesia tetap bisa dinilai untuk karya pangkat dan itu bagian daripada karya inovatif bagian dari karya inovatif yang dipublikasikan ibu bapak sekalian jadi dia adalah karya inovatif yang dipublikasikan dalam bentuk buku tapi bisa jumlahnya saya lupa berapa jumlah satu buku yang saya ingat adalah puisi 40 judul puisi dalam satu buku jadi bukan buku antologi tetapi penulis tunggal yang berisi minimal 40 puisi dalam satu judul buku gitu oke saya berhenti lagi ke yang resen saya ke pak Yulianto Dwi dia juga ada kirim pertanyaan di kolom chat tapi mungkin bagusnya di sampaikan langsung silahkan pak Yulianto micnya sudah menyala terima kasih saya Yulianto dari Batam terima kasih sudah bergabung mau tanya tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab di awal ada pertanyaan yang lain masa pandemi ini kan banyak sekali kita ikutin kegiatan webinar pak mungkin teman-teman yang bergabung di sini namun yang kami tanyakan yang pertama pak apakah webinar itu sendiri itu bisa di apa namanya ya dijadikan sebuah buku karya kita dan kalau memang boleh kalau memang bisa itu seperti apa sih caranya sehingga webinar yang kita ikutin yang kami ikutin itu itu bisa membekas menjadi sebuah karya jadi yang pertama ya pak kemudian yang kedua apakah PTK PTK yang di masa pandemi ini ini bisa dirubah ke buku pak seperti itu itu pertanyaan sementara pak terima kasih baik langsung dijawab pak terima kasih pak yulianto inti dari menerbitkan buku adalah publikasi pak inti daripada menerbitkan buku adalah publikasi jadi apapun tulisan ibu bapak bukan itu untuk publikasi pertanyaannya adalah apakah kumpulan materi webinar yang ibu bapak ikuti bisa dikumpulkan dikuliskan lalu diterbitkan menjadi sebuah buku jawabannya bisa oke tetapi yang harus dicatat bahwa ibu bapak haruslah mendapatkan izin dari panitia-panitia webinar tersebut untuk diterbitkan konten-konten materinya itu untuk menghindari tuntutan-tuntutan di belakang hari ibu bapak sekalian diterbitkan ya untuk diterbitkan itu tidak ada masalah sepanjang ada izin tidak ada masalah ibu bapak untuk diterbitkan kemudian apakah PTK-PTK bisa dikonversi menjadi buku bisa ibu bapak sekalian nah PTK di masa pendiri bisakah diterbitkan menjadi buku bisa ibu bapak sekalian ya nah untuk konversi menjadi buku ini bapak tidak usah bingung tidak usah pusing ya terahkan saja naskah mentah PTK ibu bapak sekalian tim kami yang menjadi sebuah buku dengan bahasa yang komunikatif bukan lagi bahasa karya tulis PTK jadi ibu bapak sekalian yang mempunyai PTK murni ya PTK sendiri PTK karya sendiri yang ibu bapak melakukan penelitian sendiri dan mau dikompetisi buku ibu bapak sekalian tidak perlu pusing pusing bagaimana cara mengubahnya menjadi buku ibu bapak serasa dan sekalian kami tim kami yang mengkonversinya menjadi buku yang umumnya bukan lagi sebuah PTK begitu ibu bapak sekalian baik kami lanjutkan juga saya biar tuntas untuk PTK yang mentahnya kita kasihkan ke penerbit apakah kami harus seminarkan terlebih dahulu bapak sebagaimana PTK PTK yang baik Pak Pak Yulianto sekali lagi ya untuk publikasi buku itu tidak perlu diseminarkan karena hasil penelitian itu kan ada diseminarkan dalam PTK lingkungan MGMP atau guru-guru yang ada di lingkungan ibu bapak sekalian misalnya lebih dari tiga sekolah kan syarannya PTK itu harus diseminarkan dari tiga dan lebih daripada jumlah 15 orang kalau tidak salah ya sedangkan kalau diterbitkan di buku tidak perlu lagi diseminarkan Pak karena kan isinya konten konten hasil sudah diseminarkan pada saat PTK itu kan nah gitu Pak baik Pak terima kasih Pak baik sementara terima kasih Bapak terima kasih silahkan diturunkan ke SN nya saya berikut ke ibu atau bapak jasya Ahmad silahkan Pak atau ibu jasya terima kasih makasih selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 tahun dulu untuk Lantara yang sudah pernah dengar sih penerbit ini dan malam ini sudah bisa gabung yang ingin saya tanyakan itu kaitannya dengan tadi tadi sangat mudah sekali kesannya untuk menerima sebuah buku dari hasil penelitian nah tadi kan kalau untuk guru PTK ya Pak ya nah ini kita kalau dari dosen itu skripsi nah di kampus kami itu kita sering jadi pemimbing untuk penulisnya kira-kira siapa aja karena pemimbing ada dua orang apakah salah satu bisa dijadikan editor itu satu yang kedua untuk penulisan buku perbat buku keter gitu ya istilahnya ya nah itu ada batas minimal nggak untuk penulisannya karena yang untuk yang lain saya sudah jelas dengar dari pertanyaan teman-teman tadi saya rasa itu dulu Pak terima kasih banyak saya tunggu jawabannya terima kasih banyak ya dari kalpun Pak ibu 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 jasya ini sampul buku oke ini guru dari Kalimantan kelihatan ya oke oke sudah kalau ini ditulis ini terima kasih ini oke ada belakangnya sampul belakang depan cuma ada ketutupan yang di depan oke ini ditulis guru-guru dari Kalimantan ibu Pak Usman umat yang saya katanya tadi ini orang jadi kalau perpustakaan kalau nggak salah Pak apakah perpustakaan Pak Usman saya walau lam dia dipindahkan ke SMK ibu di kedalaman karena karena dianggap melakukan perubahan nah keren jadi ini kalau untuk empat orang kalau pertanyaan ibu tadi adalah karena kalau kami memimbing apa namanya memimbing skripsi mahasiswa kemudian mau diterbitkan menjadi buku tentunya ibu yang 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 naik namanya menjadi penulis yang tetap mahasiswa hanya ibu bukan dosennya ya kita mau niterbitkan karya mahasiswa karena kan belum ada jadi tetap mereka sebagai penulis sedangkan ibu sebagai dosennya boleh bisa memilih menjadi tim editor oh gitu tim editor itu ibu di perusahaan nasional posisinya nyaris sama di daftar bersamaan oh begitu nah kalau di guru editor itu untuk mengikuti lomba guru protestasi ini kayaknya tinggi juga meskipun sebagai editor bukan penulisnya oh iya iya kalau editor itu justru ilmuannya lebih tinggi sebenarnya karena mampu merombak merombak isi buku merekomendasikan penulis untuk mengganti beberapa bagian dan sebagainya ya kan iya betul nah jadi ibu ambil posisi sebagai editornya keren itu kalau editor terus kita kasihkan skripsi mentah gitu ya sama seperti tipe tk tadi lah boleh 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 oke oke tapi yang lengkap ya ibu dan syaratnya skripsi itu adalah skripsi yang memiliki kebaruan kalau tidak memiliki kebaruan temanya yang umum-umum biasanya tidak terlalu menarik sih di romba karena kalau mengenai penelitian skripsi skripsi dan sebagainya ada yang hanya memindahkan tempat lokasi penelitian hanya menarik topiknya dan sebagainya itu yang keren itu dari riset pak dia kebusakanan oh gitu yang keren itu yang yang keren itu ibu cari ini hasil skripsi pengembangan dari mahasiswa itu keren itu pengembangan media pembelajaran gitu ya itu tarifan lokal gitu ya betul sekali ibu itu keren ya ibu itu memiliki pengaruan iya kalau penelitian hanya untuk membuktikan sesuatu itu tidak terlalu bagus karena sesuatu teoritis banget kan ibu ya ada novelty-nya ya iya kita kan mencari value baru kan iya untuk ini edukasi kan ibu ya iya ada lagi ibu sudah sudah sangat jelas posabil dengan penjelasan sebelumnya dengan sekarang insya Allah mudah-mudahan bisa ikut juga baik sebagai auditor ya oke makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih ibu Yasya Ahmad mau diturunkan lagi resennya biar berkesempatan ke yang lain saya berlanjut ke ibu Yusmin Mu'in silakan ibu Yusmin Mu'in ya bukan maaf Bapak Yusmin silakan Pak ya saya langsung saja Pak ini kan saya ini terus terang masih boleh dibilang pemula yang ingin mencoba apa mengeksplorasi potensi untuk mampu menulis saya ingin bertanya tentang ini terus terang saya ini kekurangan referensi terutama buku langsung itu jadi saya lebih banyak menambah wawasan itu lewat internet akses google jadi bagaimana kalau misalnya saya ingin mengeksplorasi potensi ini dengan menggunakan referensi internet padahal kan kalau hanya mengambil referensi internet kan itu yang saya khawatirkan akurasi kebenaran data atau informasi yang diberikan itu tidak mungkin kalau saya tidak salah Pak ya akurasi informasi kebenarannya itu tidak sama dengan buku langsung apalagi kalau bukunya itu pengarangnya dari orang-orang yang punya profesi yang memang diakui jadi itu itu kendala saya yang selalu jadi mungkin Bapak bisa memberikan tips untuk mengatasi kendala saya yang yang ada saya hadapi ini kemudian yang kedua bagaimana dengan pengalaman pengalaman masa lalu yang saya sebenarnya ada beberapa pengalaman masa lalu itu bahkan jauh-jauh sebelumnya ketika saya masih anak-anak misalnya tapi sampai sekarang masih menginspirasi saya untuk saya tuangkan dalam bentuk tulisan dan saya kepingin pengalaman masa lalu yang menginspirasi saya itu bisa saya tuangkan dalam bentuk tulisan yang bisa menggugah orang lain untuk membacanya apakah jadi bagaimana dengan keadaan ini yang terinspirasi dengan pengalaman masa lalu saya ingin menulis sebaiknya tulisan itu berbentuk bagaimana Pak itu saja yang dua macam itu yang saya mau tanyakan terima kasih atas jawabannya baik langsung Pak Ewan silahkan Pak langsung baik luar biasa Pak luar biasa semangat menulisnya luar biasa keren baik yang pertama bagaimana mencari referensi ketika kita memiliki daya jangkau untuk mendapatkan buku real book ya real book real book atau buku nyata sekarang Pak ada apa namanya sumber website yang memang menyimpan digitalisasi buku yang paling populer di kalangan kita adalah di kalangan guru dan dosen adalah di google skolar di google skolar itu Pak sudah banyak di dalamnya ada jurnal ada majalah resmi bahkan ada buku dan mau dapat tahun tahun berapa tahun terbaru ada tahun berapa saja yang Bapak mau jadi rekomendasi saya karena itu yang saya gunakan artinya apa memiliki buku-buku digital dan jurnal resmi ya disitu resmi dan valid akuransinya bagus tinggi karena diindeks oleh google sebelum dimasukkan di google skolar rekomendasi saya adalah di google skolar atau dalam masa Indonesia google cendikia terus yang kedua luar biasa kenangan masa lalu ingin diceritakan penggali agar bisa mempunyai manfaat untuk generasi yang akan datang silahkan ditulis Pak hanya sekali orang-orang yang menceritakan masa kecilnya kemudian dinikmati orang masa-masa sekarang bagaimana bentuk tulisannya ditulis saja dalam bentuk narasi deskriptif Pak narasi deskriptif atau teknik bergerita biasa saja saran saya tulislah dengan gaya Bapak tulislah dengan style Bapak jangan mencoba untuk menggunakan style orang lain karena itu Bapak akan repot tulis alamnya saja Pak nanti semisal serahkan ke tim editor ke tim editor apakah Bapak yang tunjuk editornya atau kan misalnya kalau kami yang menentukan editornya karena kami punya editor tergantung genre-genre tulisan yang ditulis oleh para penulis pemula oh iya terima kasih banyak Pak semangat Pak semangat Pak Yusmin ya terima kasih banyak Pak atas disertisinya sama-sama Pak terima kasih Pak Yusmin atas partisipasinya berdiskusi malam ini mohon diturunkan lagi raise handnya biar berkesempatan ke yang lain saya saya coba ke Ibu Oktanovia silahkan Ibu terima kasih ya Assalamualaikum 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 ya kendala saya sama dengan Pak tadi Pak untuk apa namanya catatan kaki untuk daftar pustaka itu kadang kita terkendala cuma karena sudah ada tadi dari masuk dari Bapak penyaji itu juga skolar saya coba dulu untuk mencarinya di sana itu mungkin yang bisa disampaikan Pak terima kasih Assalamualaikum ya terima kasih Waalaikumsalam wa rahmatullah mantap buku tidak akan dicoba ya Ibu akan terkaget-kaget gunung informasi buku-buku disitu luar biasa mau berbahasa Inggris ada bahasa Inggris ada mau bahasa Pelancis ada nah Ibu Ibu ada slide foto sampul buku yang saya kirim adik ini adik ini menulis buku ini kumpulan 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 nasehat sebenarnya dia kumpulan-kumpulan hadis di Muhammad Sallallahu ya jadikan 10 nasihat yang terkait dengan untuk wanita jadi apa saja bisa ditulis ini seorang pemudi yang mengumpulkan kumpulan hadis-hadis yang terkait dengan nasihat untuk wanita jadi semua bisa apa yang penting kalau Ibu Bapak mengambil sumber ya ditulis dengan jujur kita sudah sepatkan sebagai orang akademis bahwa menghindari plagiatisme adalah menuliskan sumbernya ya saya kira begitu ya ada lagi Pak Imran bagaimana Ibu ok 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 ya 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 terima kasih kita coba ke kolom chat karena yang resen sudah tidak ada pertanyaan dari Ibu Ardi Yanti kalau kumpulan puisi atau cerpen yang dibukukan nilainya berapa Pak Pak Sabi oh iya kalau sekali lagi ya kalau untuk kenaikan 4 kancas kalau penulisnya lebih dari 4 itu tidak itu tidak itu tidak dimilai jadi maksimal 4 orang 4 orang penulis ya kalau penulis tunggal puisi misalnya tadi saya katakan 40 puisi jadi 40 puisi 1 orang dalam 1 itu angka kreditnya berapa angka kreditnya berapa Pak Sabi halo hilang lagi suara Pak apa selamat menikmati Bisa diulang jawabannya Pak Sabil Karena terputus-putus Audio dari narasumber kita Masih terputus-putus Tapi kalau seingat saya Di buah PKG itu Satu judul buku Itu nilainya tiga Angka kredit Terima kasih Cek Halo Halo Masih bisa secepatnya Pulih Waktu tidak sampai lima menit Untuk audionya pulih kembali Bapak Ibu kami ingatkan Untuk mengisi Presensi Di kolom chat Sudah di Share oleh teman-teman Nontara Juga link materi Link materi Untuk malam ini Sudah juga di-share oleh Rekan-rekan yang Analyst hari ini Pak Sabin Pak Sabin Ya Halo Halo Pak Sabin Audionya masih terputus-putus Halo Pembran Ya Halo Sudah Sudah bagus Audionya Tapi terputus-putus Pak Halo Pak Sabin Ya Bagaimana Cara saya aman Ya Sekarang sudah aman Oke Ini Pak Sabin Tadi saya coba Menjawab Pertanyaan dari Wardian T Kalau satu judul buku itu Penulis tunggal Tiga kredit ya Betul Kredit Betul Betul Meneruskan nih Ya Saya kira itu Menjawab Pertanyaan dari Bu Wardian T Ini yang ditampilkan Apa ya Silahkan Pak Sabin Ini antologi puisi Ini antologi puisi Nusantara dan Malaysia Yang pernah kita tulis Ini banyak Ada guru-guru Ada dosa Ada mahasiswa Dan sebagainya Kalau yang ini Yang tidak bisa Dinilai Dalam kredit Kenaikan pangkat Ibu bapak sekali Karena Pembran Pembran Yang banyak sekali Ya Tapi Sekali lagi Bisa dinilai Dalam event-event lain Dalam event-event lain Bisa Ya Saya hanya memperlihatkan Membangun Semangat saja Ini Pak Sabin Ya Iya Iya Kalau saya ada Nama saya disini Pagi nama samaran Untuk sastra Nomor dua Yang Apa yang saya kenal ini Nama-nama terkenal ini Ada Pak Gila Anita Anita Pusfit Ini nama yang saya kenal semua ini Oh betul Betul Ada Pak Mursakin Iya Iya Sudah Pen pak Lagi-lagi Masih ada lagi Ya Silahkan yang Dari Resen Sudah tidak ada Oh ada Ini ada Lestari Legiman Oke Sudah disebut Namanya Ini ibu atau bapak ya Dari Lestari Lagiman Apakah Bila kita punya Buku antologi Cerpen Tidak selesai ini Pertanyaannya Tapi kita penulis Kelima Bagaimana itu Pak Sabil Beliau punya Antologi Cerpen Tapi Sebagai penulis Kelima Sedangkan Dari Ya Tidak terhitung Tidak dinilai Tidak bisa dinilai Apakah bisa masuk Ke poin seni Katanya Kalau Untuk Karya inovatif Ini ya Tapi ada jumlah Ada jumlah Fuisinya Ibu Yang 40 itu ya 40 Jadi Bukan publikasi Ini ya Karena tidak Diterbitkan Menjadi buku Dia hanya Menulis Puisi Ya 40 40 puisi Jadi Ibu 5 orang Tapi kalau Ibu Menulis 10 puisi Tapi Ibu Bukan Karya Senin Yang dinilai Sebagai Karya Inovatif Guru Jadi Bukan Publikasi Ilmiah Ya Ibu Ya Dia Karya Inovatif Dan Ada itu Yang Piki Istilahnya Piki Publikasi Ilmiah Dan Karya Inovatif Ada Oke Oke Sekiranya Jelas Jawaban Dari Narasumber Kita Kita Mencoba Ke Yang Raisen Ada Tadi Sam 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 Sip Silahkan Bapak Atau Ibu Sam Sip Silahkan Baiknya Sudah Diaktifkan Oke Tidak Ada Respon Ibu Ibu Tanovia Masih Ada Yang Mau Disanyakan Kembali Resen Terima kasih Terima kasih Satunya Saya Sering Buat Puisi Puisi Kadang Ada Rasuasana Hati Kalau Nanti Ada Mau Saya Kirimkan Untuk Bisa Diedit Atau Gimana Minta Linknya Pak Atau Nomor Kontakt Bapak Penyaji Boleh Pak Nomor Kontakt Dari Pak Sabil Sudah Tadi Ditayangkan Nanti Dikirimkan Ulang Oke Di Powerpoint Kalau Powerpoint Disharing Ke Peserta Nomor Kontakt Disitu Anda Ibu Jadi Nomor Kontakt Terima kasih Banyak Pak Terima kasih Ibu Dan Ia Pak Emran Ada yang Pertanyaan ini Menarik dan Belum ada yang Bertanya Dari Pak Esther Gorontalo Oke Oke Silahkan Menarik Pertanyaannya Jika Saya Memiliki Buku Pertanyaan ini Bagaimana caranya Bisa Pak Halo Pak Sabil Hilang lagi Suaranya Pak Bisa 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 Ya Sepertinya Narasumber Kita Terkendara Jaringan Terputus 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 Jawaban Dari Narasumber Halo Pak Sabil Jawaban Terputus Terputus Mungkin Bisa Diulangi Oke Untuk Yang Ingin dalam artian kami bantu membentuk marketing pemasaran sedangkan untuk baju tinggal kami mempelajari dulu draft bukunya ini kan kalau menulis misalnya mau membiayai seluruh biaya penerbitan kami bantu dengan marketing penerbitan hanya mendapatkan 25% dari harga buku selebihnya itu nah itu resipnya oke saya rasa itu Bapak Ibu saya baru melihat waktu kita tersisa kurang lebih 8 menit ke depan dan masih banyak menyisakan masih ada beberapa pertanyaan saya izin dulu ke narasumber bagaimana kita habiskan pertanyaan atau cukupkan waktu diskusinya ya kami selamatkan kepada teman-teman belaksana bagaimana kondisinya oke kalau gitu ini masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi kita selesaikan saja mungkin lewat dari waktu yang ditentukan ada dari Pak untuk dinilai ya buku silahkan saksikan nilai apalagi kalau Bapak berpangkat 4 mau ke 4B itu kan pemeriksaannya sangat ketat sangat ketat 4B ke 4C itu sangat ketat oleh karena itu saran saya indari yang seperti itu kalau untuk kepentingan kenaikan pangkat kalau untuk kepentingan eksistensi sebagai sebuah karya apakah silahkan selamat menikmati setelah itu Pak Isomuddin mudah-mudahan jawabannya dirasa pas ada lagi dari ini pertanyaan kesepian dari Ibu Ardian kalau cerpen minimal berapa katanya dalam 1 buku tadi ada 20 oke 20 cerpen itu yang saya 4 ya itu untuk karya kompleks ya ada juga yang bertanya tadi bagaimana dengan apa namanya best practice bisa Ibu bisa dibuku bisa 10 best practice itu sudah cukup ya itu pertanyaan dari Bapak Halo Mual Lubis Bapak dari halaman Lubis tentang best practice yang dijadikan bahan naik pangkat itu berapa kredit katanya bisa berapa angka kredit itu mau dijadikan buku atau apa Pak untuk dijadikan buku berisbn dapatnya berapa kredit yang berisbn berisbn mewakili mewakili pertanyaan yang lain yang lain judul buku itu tiga angka kredit ini dari tadi ada resen tapi mungkin dikirim pertanyaan dari Manisusila 1971 berapa halaman untuk membuat puisi dan berapa halaman untuk cerpen ya dijawab kembali Pak Sabil mungkin mengulang oke tidak apa-apa kalau jumlah halaman maaf ya saya kategorikan dulu ketika ibu bapak menggunakan naik pangkat maka puisi itu minimal 40 judul 40 judul berarti buku ini lebih dari 40 halaman bisa sampai 50 halaman kalau cerpen ya 20 judul itu karya kompleks ada semua kalau dipilih di buku kompleks kemudian kalau tidak untuk naik pangkat maka mau kumpul maupun pangkat kumpul ini tidak ada masalah juga untuk naik pangkat kalau punya untuk ekstensi sebagai bentuk kekarya kecuali dengan lain apalagi yang guru PNS jaring bagaimana yang apakah ada kreditnya kalau PNS jelas belum dinitasi sebagai perancara untuk kembang pangkat ya betul-betul eksistensi saya jawab yang non PNS itu tidak bisa gunakan masih guru monitor itu belum ada saya kira itu mewakili pertanyaan dari siapa yang ingin berkarya Ibu Hori Ria jadi karya Ibu bukan untuk angka kredit tentunya tapi mungkin bisa untuk kalau Ibu mendaftar jadi guru berprestasi karya Ibu bisa jadi salah satu karya yang lumayan tinggi saya cari pertanyaan-pertanyaan baru dari Ibu Ilmawati Ibu Ilmawati kayaknya masih ada Ibu Ilmawati langsung aja Bu saya nyalakan mic-nya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Imros saya pernah membuat puisi di sebuah penerbit lewat FB yang mempersaratkan harus 100 puisi tapi saya hanya sampai 50 puisi sudah berhenti apakah boleh saya tarik kembali untuk saya kirim ke penerbit sahada apa ada kemungkinan puisi saya diambil orang bagaimana memproteksinya karena di FB bisa didengar suaranya Bapak tidak kedengaran disini baik tidak kedengaran saya saya sangat paham kondisinya Ibu di zaman dunia digital seperti ini memang siapa saja bisa mencaplot karya-karya Ibu pernah mengikuti sebuah event di kondisi buku hilang mungkin kalau boleh tidak usah mengaktifkan videonya saya saya tidak terputus lagi soal putus 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 dihilang jawabannya kalau sekarang sudah jelas ya ya sudah jelas oke saran saya adalah yang saya mau tahu Ibu Ilma apakah ada kontrak perjanjian dengan penerbit tersebut secara tertulis tidak ada nah kalau tidak ada berarti tidak ada masalah Ibu boleh menariknya kemudian memilih penerbit lain itu tidak ada masalah sepanjang tidak ada kontrak atau perjanjian di atas yang bisa menyebabkan Ibu dituntut di belakangan hari itu aja sih Ibu haruskah akun Facebook itu saya tutup atau oke kalau itu keputusan Ibu sih tutup boleh tidak juga boleh tapi saran saya amankan dulu puisi-puisi Ibu kan itu adalah kreatif tapi sebenarnya puisi itu ada saya bukukan tersendiri di buku saya cuma oh sudah tidak ada hanya saya upload aman kan iya berarti aman oke sama salah kalau Ibu mau mencari tentutan itu silahkan silahkan yang penting Ibu tidak pernah punya komitmen tidak akan menerbitkan karyanya di penerbit lain berarti tidak masalah itu hak Ibu sebagai penulis mau tepikkan dimana saja oke makasih sarannya Pak ya ya Ibu 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 oke di kolom sudah tidak ada nah ada ini dari Manis Susila 1971 apakah autobiografi bisa dijadikan buku berapa kata atau berapa halaman mohon penjelasannya Pak Tawir baik saya langsung ya autobiografi atau cerita tentang seseorang ya itu bisa dijadikan buku batas halaman tidak ada batas halaman hanya saja yang sekali kalau menuliskan autobiografi hanya 100 halaman rata-rata atau biografi rata-rata ya tidak ada ketentuan ini rata-rata ya di atas 200 halaman karena kita ingin mengeksplore orang tersebut pasti banyak bahan-bahannya ya kan apalagi itu dia adalah tokoh yang dikenal di suatu daerah keren itu Ibu siapapun yang bertanya ini luar biasa kalau Ibu bisa membuat sebuah autobiografi ya tentang dirinya bisa juga sih Ibu iya Ibu pernah lakukan ini lakukan pelatihan penelitian biografi keren Igi pernah melakukan pelatihan ini iya teknik menulis narasi deskriptif jadi seorang penulis biografi harus menguasai teknik penulisan deskriptif Ibu ya mendeskripsikan sesuatu yang Ibu Bapak lihat dari seorang tokoh tersebut itu wajib ditetapkan seorang penulis biografi penting sekali karena kita ingin menceritakan kepada orang suatu keadaan ya gitu intinya itu kalau mau ini lagi lantara bisa buat itu lagi kan sama pemateri yang lebih kompeten semoga ada sesi berikutnya oke saya kembali ke yang raise hand ada Ibu Esther Yunginger ini buat dua penanya terakhir ya Ibu Esther Yunginger silahkan saya kembali deh masih penasaran Pak Yulianto silahkan terima kasih Pak ini penutup barangkali Pak sebenarnya lewat ya Pak oke yang pertama mungkin terima kasih sekali Pak apa namanya sudah memberikan kesempatan kami mau nanya begini Pak tadi kan ada terbit yang lama untuk masa terbitannya setelah naskah masuk begitu Pak kalau untuk disahat sendiri Pak itu biasanya ya Pak itu biasanya kalau naskah sudah masuk itu apa apa yang dilakukan oleh perdiatakan Pak maksudnya dari mulai editing dan sebagainya begitu berapa lama itu Pak waktu yang biasanya Pak kemudian seperti apa konfirmasi mengenai diterima naskah tersebut Pak terima kasih baik terima kasih Pak Yulianto langsung saya jawab biasanya untuk kondisi ketika naskah buku yang masuk tidak terlalu menumpuk ya Ibu Bapak sekalian bisa cepat sampai satu bulan itu mulai dari menerima naskah layout design diskusi sharing dengan penulisnya menentukan sampul menentukan konten modelnya sebagainya itu satu bulan lebih tetapi kalau numpuk kayak sekarang Pak ya naskah ini numpuk di peribadi cahada artinya bisa sampai satu bulan setengah atau kami tidak pernah lewat dari dua bulan Pak kami tidak pernah lewat dari dua bulan baik Pak terima kasih ya Pak terima kasih Pak jawabannya Bapak oke terima kasih Pak Yulianto saya rasa sudah cukup semuanya sudah dapat diata buat tanya walaupun ada yang kurang saya rasa Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan Pak Sabil Sakaria nomor beliau ada dicantumkan di powerpoint yang Bapak Ibu bisa dapatkan di link materi mungkin itu Emran terlalu malam kita kayaknya masih ada yang satu halaman ini mau disampaikan silahkan Pak Sabil ini buku kumpulan tulisan saya bersama empat guru yaitu Sekolah Katulistiwa Sekolah Masa Depan Merdeka Belajar dan Merdeka Berpikir buku ini saya ingin berikan kepada satu orang partisipan malam ini Pak Imran wow doorprice ya doorprice ya gratis tetapi omkos kirim ditanggung pemenang ya omkos kirim ditanggung pemenang silahkan gerdina ohi langsung mau gitu yang tentukan masak silahkan silahkan oke pertanyaan saya adalah ini ini dulu gimana jawab pertanyaan atau gimana jawab pertanyaan jawab pertanyaan jadi yang paling cepat di kolom chat gitu ya saya tidak tahu teknisnya yang tercepat yang merah yang atau ya oke kayaknya yang tercepat di kolom chat oke tercepat dan terbenar ya oke cepat dan cepat silahkan kalimat kalimat yang ingin saya tanyakan saya hanya sempat mengucapkan ini satu kali pada saat presentasi hanya satu kali saya ucapkan saat presentasi tahun berapa penerbit syahada diperbidi diperbidi tahun berdiri penerbit syahada oh jangan ya hos jangan tau iya saya enggak ibu hartihali jawab 2017 kemudian ibu ilmawati 2016 pak yulianto 2015 ibu oriya silahkan silahkan yang benarnya pas habis halo putus-putus pak suaranya pak ya putus-putus yang benar yang benar 2016 halo ya buat bapak ibu atendi mohon kesabarannya masih menunggu konfirmasi dari pak halo pak sabil ya kita tunggu 2016 oke berarti dari deretan yang menjawab ini yang paling cepat dan benar ibu ilmawati kasim ini terkone terima kasih saya sudah jawab pak kalau pak jadi silahkan memang cuma yang paling cepat masuk ke log chat 2016 jawaban dari ibu ilmawati kasim silahkan ibu ilmawati kasim di kontak nomor WA dari pak sabil sakarya oh ya oke masih kedengaran secara saya oh nomornya pak sabil secara saya kan masih masih kedengaran ya masih terdengar oke baik terima kasih sesi closing ya ya sesi closing mungkin ada closing statement sebelum kita menutup kegiatan bermanfaat kita malam hari ini silahkan pak sabil untuk closingnya baik untuk menjadi seorang penulis rumusnya hanya tiga ibu bapak sekalian satu menulis dua mulailah menulis tiga teruslah menulis terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh